Perburuan striker timnas Indonesia berlanjut, PSIS sempat beralih ke Dimas Derajat setelah gagal Get Sanata dan Hoki Caraka. CEO PSIS Marang, Yoyo Sukawi, mengaku sempat meminati Dimas Derajat untuk direkrut di Bursa Transfer Tengah Musim 2023-2024. Pencarian striker lokal berkualitas masih dilanjutkan oleh PSIS Marang. CEO PSIS Marang, Yoyo Sukawi, awalnya terang-terangan menargetkan Ramadan Sanata atau Hoki Caraka. Kini ia mengaku juga mendekati Dimas Derajat dari Persikabo 1973. PSIS memang menginginkan striker lokal pendamping Carlos Fortes di lini depan. Untuk mengisi kekosongan banyak sekali saran, masukan, ataupun evaluasi. PSIS Marang membutuhkan pemain yang bisa menjadi backup di posisi striker, kata Yoyo Sukawi. Kami sampai sekarang masih mencari penyerang lokal yang kualitasnya tidak jauh berbeda dari Carlos Fortes. Namun, striker lokal yang tersedia di Bursa Transfer sangat sedikit. Di sisi lain, PSIS ingin striker nomor 9 yang kualitasnya sama atau tidak jauh berbeda dengan Carlos Fortes. Kalau kita bicara soal kriteria itu, striker lokal di Indonesia yang kualitasnya tak jauh dengan Carlos Fortes, jumlahnya sangat terbatas, kata Yoyo. Yang pertama, biasanya naturalisasi. Ini kan tak mungkin dilepas oleh klub lain. Yang kedua, adalah pemain berlabor Timnas Indonesia. Striker seperti ini jumlahnya juga bisa dihitung oleh jari. Untuk itu, Yoyo juga maklum beberapa incalanya seperti Ramadan Sananta dan Hoki Chalaka tidak dilepas oleh klub pemiliknya. Yoyo juga mengaku sempat mendekati Dimas Derajat yang membela Persikabo 1973. Namun, statusnya sebagai anggota TNI menjadi penghalang. Yoyo yakin Dimas tidak akan dilepas oleh Persikabo 1973. Kemarin kita sempat dekati Ramadan Sananta, tetapi tidak dilepas oleh Persis Solo, kata Yoyo. Lalu, kita coba komunikasi dengan Hoki Chalaka dan tentu saja langsung dipagari oleh PSS Sleman, bahkan diperpanjang kontraknya oleh PSS Sleman. Ini nampaknya kita akan kesulitan ya untuk mencari striker. Kita juga sempat komunikasi dengan Dimas Derajat, tapi tidak mungkin karena dia tentara ya, jadi tidak mungkin dilepas oleh Persikabo. Dengan kesulitan ini, Yoyo Sukawi mengatakan bila Gilbert Agius memutuskan tidak merekrut pemain tersebut, kita berusaha mencari di bawah ini, yaitu striker tadi, kata Yoyo. Pelatih memutuskan lebih baik tidak merekrut daripada merekrut pemain, tetapi kualitasnya jauh dari yang kita harapkan. Untuk Anda yang menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan komen di video ini. Terima kasih.